Tapi kalau cuma mental aja, misalkan langsung, apa, turun ke bawah langsung naik tanggungan Selama tidak sampai hitungan kelima, kita kasih bendera putih Pertama, kalau dia turun lagi untuk yang kedua Kita hitung sampai 105, tapi dia 102 atau 103, naik lagi, bendera putih lagi PEMB, beradab dan berjiwa besar, sukses! Pak Iwan, Assalamualaikum Waalaikumsalam Pagi hari kita menjelang PMM, Futuring 4WD di Ritamol, Tegal, ini baru dari hotel Ini ada tim juri yang memang namanya dirus oleh Pak Iwan ya Betul Ini ada siapa aja di mobil ini? Ada Mas Ojan Ada Mas Ojan, terus Ada Mas Danang Ada Mas Danang, terus Nah, itu yang gandeng sendiri di belakang Ada Mas Aryo Ada Mas Aryo Jadi memang selama ini PMM, Pak Iwan ya, yang apa, mengkoordinator, mengkoordinasi tim juri yang bertugas gitu Betul Untuk acara hari ini, tim juri dari mana aja? Nah, kebetulan ini pertama kali juri PMM dan juri PKM bergabung jadi satu Mas Yulik, untuk hari ini PMM dan PKM? PMM dan PKM, ini bergabung jadi satu Oh, yang kemarin di asal maji itu ada scrutinering ya? Iya, betul Hasilnya ini? Ini hasilnya Apakah ini tim terbaik? Ini terbaik dari PKM yang ada di sini Yang dari Jatim, tim terbaik dari PMM Oh, jadi berapa orang yang bertugas di acara kita di Ritamal ini? Ini ada delapan orang, termasuk rekap Delapan orang termasuk Oh, iya, iya, iya Jadi ada rekap papan ya Iya, ada rekap papan Rekap papan itu memang dari tim juri juga ya Tim juri juga Jadi semua juri harus bisa merekap Jadi berarti dia mengerti tentang paham bener tentang pakemnya PMM Tentang susah menilainya ya Iya, betul Kalau mungkin cara menilai burung mungkin sama ya Sama Yang dicari dari irama lagu Irama lagu, volume dan durasi Gitu ya? Iya, betul Terus kan banyak orang katanya Juri ini sekarang lebih banyak mencari kesalahan burung gitu Kesalahan burung di PMM sendiri gimana sih? Menanggapi isi-isi seperti itu, Pak Ewan? Enggak lah, kalau di PMM ya kelebihan burung lah Burung yang terbaik Yang pasti menjadi juara Ya walaupun ketika burung ada cacat kerja Kalau menurut saya cacat kerja lah bukan cacat fisik ya Yang membannya Apa ada-ada hitung-hitungannya juga itu? Pasti ada hitung-hitungannya Kayak ngeruji Ya kan? Kayak turun Ada hitungannya Itu pun kita tidak semerta-merta Langsung memfonis Bang Julik Jadi Misalkan Dia turun Kita hitung 101, 102 Sampai 105 Kalau memang toh Sampai 105 dia tidak naik Baru kita des Oh iya iya Udah berlebihan lah dianggap turunnya ya Ada di bawahnya ya Tapi kalau cuma mental aja Misalkan Langsung Apa? Turun ke bawah langsung naik Selama tidak Sampai hitungan kelima Kita kasih bendera putih Pertama Kalau dia turun lagi untuk yang kedua Kita hitung sampai 105 Tapi dia 102 atau 103 Naik lagi Bendera putih lagi Oh Kesempatan bendera putih sampai? Dua kali Oh iya Tiga kali baru Iya Kalau udah tiga kali Bukan aja melihat kekurangan burung Itu udah berlebihan ya Betul Orang disuduh bunyi dia di bawah kan Lagi itu Logikanya Lagi kopi kali dia ya Iya Terus yang nampar Kalau murai batu ini kan memang Jenis burung fighter ya Kadang-kadang nampar ini Sulit Sulit apa ya Bukan berarti burung ini gak bisa duduk Mereka itu kan karakter alami Nampar Nah Untuk posisi nampar sendiri gimana? Nah Ini kemarin kan sudah saya bicarakan Kalau masalah nampar Kalau Murai Kacer Nampar ini sebenarnya dia itu narik nafas Bang Julik Beda dengan bunyi di jeruji Oh iya 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 Kalau bunyi jeruji itu ada galaknya Iya 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 Ada galak Ada galaknya Betul Over fighter ya Iya Itu kalau ngejeruji langsung kita disitu Kita hitung juga Sama dengan pelanggaran yang ngepel ke bawah Kalau bunyi sambil bunyi Sampai 105 Tetep Tetep Dari PMM Ada Bang Ojan Ada Arion di belakang Ada Mas Danang di belakang Oh Dan semoga Pak Ewan ini tetap semangat Tetap kunjung Nilai-nilai fair play Dalam suatu kompetisi Sehingga Amin Lombanya ini Betul-betul bisa Dinikmati oleh Seluruh Peserta yang datang Bukan hanya Membela kepentingan Okdom beberapa orang gitu Pak Ewan ya Iya betul Sampai kapan ini Handphone dikumpulin Pagi-pagi Udah gak boleh komunikasi Sampai kapan Hal ini dilakukan Setelah gelaran selesai semua Baru HP kita bagi lagi Tapi tetap setiap event Maksudnya itu HP Tetap di ini ya Iya Malin tadi malam Bang Julik Untuk HP kita Ambil semua Asik ya Sif-sif lah Sukses buat Pak Ewan Siap Terima kasih Ok Sukses Pak Ojan Siap Sukses Bang Julik Mas Danang Terima kasih Siap Ini guruku Saya selalu Untuk channel Hidupnya Amin Amin Kapan kita bikin channel Siap Nanti saya bikin Biar kayaknya Yuk kita sedang Sampai lapangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Amin Terima kasih Terima kasih.